Sepanjang tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Semarang telah melakukan 1.203 penindakan sanksi administratif kepada peserta pemilu. Selain pencopotan alat peraga kampanye yang pemasangannya tak sesuai ketentuan, satu kasus pidana dugaan politik uang juga telah disidangkan. Penguasan terhadap aktivitas kampanye peserta pemilu juga dilakukan oleh Bawaslu. Di Kabupaten Semarang sendiri, dari 15 partai politik yang turut serta dalam pemilu, baru 8 parpol yang mendaftarkan tim pelaksana kampanyenya. Minimnya kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu juga menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Semarang. Pasalnya, kampanye senyap yang dilakukan akan menurunkan kualitas pemilu karena antara pemilih tidak mengetahui siapa orang yang akan mewakilinya. Karena substansi kampanye adalah pendidikan politik bagi warga negara. Kalau kemudian di Kabupaten Semarang itu pelaksanaan kampanye-nya itu sunyi senyap, kami khawatir kualitas dari pemilu. Karena proses transfer ke knowledge dari para peserta pemilu atau petugas-petugasnya atau caleg-calegnya itu kepada masyarakat juga minim. Bawaslu Kabupaten Semarang berupaya mendorong partai politik agar mendaftarkan tim pelaksana kampanyenya dan melakukan kampanye secara resmi. Untuk memperkuat fungsi penjagaan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Semarang telah merekut 3.200 relawan pengawas partisipatif untuk mengawal tahapan-tahapan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan April mendatang. Yudha Erianto melaporkan untuk NET.